Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Ephesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita semua adalah buatan Allah, diciptakan Allah. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kita diberi kuasa atas seluruh ciptaannya. Bila kita perhatikan, apa yang diciptakan Allah tidak ada yang sama. Setiap ciptaan Allah unik. Ada jati diri, ada hak patennya. Sidik jari, retina mata, yang kembar sekalipun tidak ada yang sama. Marlah kita menerima diri kita dan menerima orang lain apa adanya. Marlah menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Setiap orang ada keistimewaannya. Jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita didesain khusus oleh Allah, Tuhan kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tentunya ada maksud Tuhan bagi kita. Yaitu melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Manusia sangat berarti dan berharga bagi Tuhan. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus dengan sebuah tujuan. Yaitu melakukan pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang jahat, yang cemar, atau yang tidak berkenan kepada Allah. Paulus juga mengatakan bahwa pekerjaan baik tersebut telah dipersiapkan Allah sebelumnya secara khusus bagi kita masing-masing. Rencana Allah begitu indah untuk manusia yang diciptakannya. Kita dicipta bukan untuk menjadi orang yang kaya, berpengaruh, punya jabatan tinggi, namun untuk melakukan pekerjaan baik. Bisa saja seseorang menjadi kaya, tetapi ia melakukan perbuatan yang tidak baik, korupsi misalnya. Dengan korupsi ia menjadi orang yang kaya. Dalam pandangan manusia, mungkin saja ia dinilai berhasil. Tetapi dalam pandangan Tuhan, tidak. Allah mau supaya kita hidup di dalam rencananya. Kasih Tuhan begitu indah kepada kita. Ia menciptakan dan telah mempersiapkan sesuatu untuk dikerjakan, bukan untuk berpangku tangan atau menjadi pengangguran. Bila saat ini kita tidak tahu tujuan hidup kita, tidak memiliki sesuatu untuk dikerjakan, berusahalah untuk berdoa dan mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pasti ada sesuatu pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan untuk kita lakukan. Tujuan hidup manusia secara khusus orang Kristen jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, karir, ambisi, ketenangan pribadi, bahkan lebih besar dari sekedar tujuan keluarga. Rencana Tuhan bagi kita adalah, agar kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan sebelumnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Maksudnya kita dicipta menjadi ciptaan baru, agar kita dapat melakukan pekerjaan baik. Perbuatan-perbuatan baik itu merupakan buah-buah dari anugerah Allah yang bekerja dalam diri kita. Pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan ia ingin supaya kita hidup. Dalam terjemahan hurufianya, berjalan di dalamnya. Berjalan di dalamnya artinya, segala tingkah laku kita harus bercorak dan berwujud atas kebaikan ilahi yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan dengan suatu tujuan yang pasti, sehingga tujuan hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari rencananya bagi hidup manusia. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgah sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kita diingatkan bahwa Tuhan telah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik untuk kita kerjakan. Jadi setiap anak-anak Tuhan memiliki panggilannya masing-masing. Sesuai bidang-bidang pekerjaan yang Tuhan telah persiapkan. Dengan demikian, satu hal yang penting bagi setiap anak-anak Tuhan adalah hidup menggumuli dan menekuni panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Orang Kristen memiliki tujuan yang sangat khusus yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dibentuk. Allah menginginkan agar semua orang Kristen benar-benar hidup bagi kemuliaannya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk melakukan pekerjaan yang baik karena kita telah menerima kebaikan Allah supaya kita hidup bahagia, menyenangkan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya roh kudus memberi kekuatan dan menolong kita untuk melakukan firman. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah buatan Allah. Engkau lah ya Allah yang telah menciptakan kami. Engkau telah mencipta kami dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya Bapak, Engkau telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan dalam panggilan kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberangkatkan kami untuk tugas dan pelayanan kami. Untuk setiap aktivitas kami, Engkau lah ya Tuhan yang tetap menyertai dan memberkati kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapak, serta persekutuan dengan roh kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.